Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 susai hati, berarti termasuk pengalaman yang ngeranyu hake paham ghe? lanjut jenis lang isi ne teks hasil observasi apa se laporan hasil observasi iku? laporan hasil observasi iku, ya iku laporan utowo tulisan sing isi ne sokondeleng-deleng utowo observasi eng sawi jineng panggonan artinya laporan hasil observasi yaitu laporan atau tulisan yang berisi tentang hasil pengamatan kita di suatu tempat misalnya kita pergi ke suatu tempat misalnya pantai kita pasti disana melihat-lihatkan ada apa saja di pantai itu nah setelah kita lihat kemudian kita tulis nah laporan itu atau tulisan itu dinamakan laporan hasil observasi mengerti ya? nah jenisnya laporan hasil observasi ini ada dua apa ya? jenisnya laporan observasi iku ada observasi langsung ada observasi orang langsung apa beda nih? yang observasi langsung yaitu panggonan iku mau contohnya mau kita pergi kita menyang pantai nah di pantai iku mau ada apa ya? kan kita mendeleng dewe lan meroh dewe toh ada apa ya? yang pantai iku mau nah itu jenisnya observasi langsung terus observasi orang langsung yaitu mong asil soko katerangane wong liyong observasi orang langsung diambil dari keterangan orang lain atau kita bertanya dari orang lain artinya kita tidak pergi sendiri ke tempat tersebut misalnya kita belum pernah ke Bali terus kita tanya ke orang yang sudah pernah ke Bali ada apa saja di sana ada wisata apa saja yang ada di Bali nah kemudian kalian tulis nah tulisan tulisan yang kalian tulis tadi kan berasal dari keterangan orang lain dicerita dikasih cerita sama orang lain nah itu berarti dinamakan observasi orang langsung paham nge bedane observasi langsung kali observasi orang langsung lanjut isine teks laporan asil observasi opo wai isine teks laporan asil observasi isine teks laporan observasi iku onok telu sing pertama yaku pambuka sing keluru isi sing terakhir panutup nah pambuka isi isine andaran umum ngenani babab sing diobservasi maksudnya kalian mengobservasi apa saja nah itu termasuk pambuka kemudian kemudian isi yaku andaran khusus ngenani isi utawa opo wai sing wis diobservasi nah isi isine yaku ngenani apa saja yang sudah kalian observasi apa saja yang sudah kalian lihat kemudian kalian tulis nah itu termasuk ke dalam isi terus panutup panutup andaran ngenani opo guna paedae ngana agi observasi kesebut nah panutup ini berisi mengenai guna atau manfaatnya kalian mengobservasi tempat tersebut itu apa nah itu termasuk ke dalam panutup paham ke lanjut struktur teks hasil observasi oposi struktur teks iku struktur teks iku yaku susunan utowo tata urutan singkudu ditulis jroning teks laporan hasil observasi artinya struktur teks yaitu susunan atau tata urutan yang harus kalian tulis di dalam teks laporan hasil observasi nah apa saja yang harus ditulis yaku papan panggonan kalian mengobservasinya ada dimana papan panggonan itu artinya tempat tempat terjadinya dimana misalnya di pantai di candi di gunung dan lain-lain terus waktu kapan observasinya misalnya dina minggu atau dina sabtu jam piro terus objek yang di observasi nah kalian mengobservasi apa yaitu di jendang objek yang di observasi terus hasil observasi hasil observasinya apa misalnya seng didelok itu di pantai ada apa 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 tempat wisata itu ada apa 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 itu hasil observasi lanjut teknik nyusun teks hasil observasi bab bab kan kudu di ktk nalik nulis laporan sederhana yaitu objektif seng pertama yang kita ktk nulis teks hasil observasi kita kudu objektif apa itu bab seng dilapor kudu bener bener dilakoni misalnya kita ktk nulis hasil observasi tapi kita gak ngelakoni gak ngelakoni observasinya iku berarti iku gak objektif kita kudu bener bener ngelakoni misalnya kita menyang candi borobudur nah berarti kita kudu bener bener wis nang candi borobudur iku mau baru kita iso nulis teks hasil observasi paham lanjut jangkep isini laporan kudu jangkep koyokan didahu hake bapak ibu guru nah isini teks hasil observasi selain kita kudu bener bener ngelakoni isini kudu jangkep apa wais ktd laporan iku kudu jangkep terus tepat waktu oleh ngelompok akil laporan kudu cunduk kalau waktu disepakati misale bu guru nyumone dikumpul di nosenen berarti kalian kudu ngumpul tepat waktu di nosenen iku wau misale di ukei waktu bu guru seminggu ngerjak laporan hasil observasi berarti kudu tepat waktu pinter nah iku contohi laporan hasil observasi kudu wana panggonan waktu obyek yang di observasi dan hasil observasi sehinggu apa kudu jangkep kudu objektif kudu bener-bener wistau ngelakoni gie lan kudu tepat waktu ngumpul lagi contohi laporan hasil observasi misalnya ini kalian dari makamnya bung karno jadi gini nulisnya panggonan observasi dimana kalian melakukan observasi itu oh di makamnya bung karno berarti kalian tulis panggonan observasi makam bung karno terus kapan kalian observasinya di nominggu berarti ditulis waktu observasi di nominggu terus apa wajah yang di observasi kalian tulisnya objek yang di observasi yaku kompleks makam dan perpustakaan berarti kalian mengobservasi di sekitar kompleks makam dan perpustakaan terus apa yang nindak ke observasi yaku kalau kalian sendiri berarti ditulis aku nonton nah tapi hasil observasi ini misalnya nonton jam 6 budal yang budal semua yang budal aku bapak ibu dek rini mas bayu pak lighadi dan bu lasteri nah ini sudah disebut nongkapes apa yang budal jam piro kalian budal nonton terus apa yang dilakukan jam wolu tekan pelataran parkir langsung menuju menyang kompleks makam terus naliko eng dalan adik rewel menjaluk dolanan bapak mundut kembang kanggo nyekar rampung nyekar banjur menyang perpustakaan bung karno terus jam telus sore mulai nah jadi hasilnya observasi ini itu apa saja yang kalian lakukan selama di sana kapan kalian berangkatnya sama siapa kemudian di sana ngapain aja apa saja yang kalian lakukan itu semua kalian tulis kemudian pulang jam berapa juga ditulis paham gik alhamdulillah kalau sudah paham nah cukup semanten pertemuan kita kali ini sekolah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Terima kasih.